Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Bayu Wekpo, channel yang akan membahas tutorial sederhana seputar dunia teknologi informasi. Sebelum menyimak video ini, mari kita tekan tombol like sebagai bentuk apresiasi, dan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Kemudian, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar mendapatkan video-video terbaru dari Bayu Wekpo berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membagikan sebuah trik WhatsApp, yaitu membuat tulisan tebal, tulisan miring, atau tulisan tercoret seperti ini. Untuk lebih jelasnya, simak video tutorial berikut ini. Oke kawan-kawan, pertama kita buka aplikasi WhatsApp-nya terlebih dahulu. Kemudian kita coba mengirimkan pesan. Sini kita coba dulu dari tulisan seperti biasa. Misalnya, saya ketikan di sini, selamat pagi. Kita kirim. Nah, hasilnya akan menjadi tulisan biasa seperti ini ya. Sekarang kita akan mencoba trik membuat tulisannya menjadi tebal atau bold. Caranya, kita kurung tulisannya dengan tanda bintang. Jadi, kita masukkan dulu bintang. Kemudian, ketikan selamat pagi. Kemudian, kita tutup lagi dengan bintang. Maka, hasilnya akan tebal seperti ini. Kita coba kirim. Nah, hasilnya tebal seperti ini. Kemudian, untuk tulisan miring, atau tercetak miring. Caranya, kita kurung menggunakan underscore. Jadi, sebelum mengetik, kita beri tanda underscore terlebih dahulu. Kemudian, ketikan kalimat seperti tadi. Misalkan, selamat pagi. Nah, kemudian, kita tutup lagi dengan underscore. Maka, hasilnya akan miring seperti ini. Untuk membuat tulisan tercoret, kita kurung dengan menggunakan simbol ini. Apa namanya ini ya? Simbol, apalah simbol tak terhingga, atau apa ini namanya. Kita menggunakan simbol ini. Kemudian, kita ketikan lagi. Selamat pagi. Kemudian, kita tutup lagi dengan simbol ini. Nah, maka hasilnya tulisan yang kita ketik akan tercoret. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jika kita ingin menggabungkan variasi dari huruf biasa dengan huruf miring, misalkan menuliskan nama latin dari suatu tumbuhan. Misalkan, nama latin dari tumbuhan padi adalah, Nah, kita ketik miring ya. Jadi, kita kasih underscore. Oriza, O-nya ini besar. Satifa. Nah, kemudian kita beri underscore. Maka, hasilnya, Oriza Satifanya akan menjadi huruf yang dicetak miring. Nah, seperti ini ya. Untuk membuat kombinasi huruf tebal, kita bisa menggunakan, misalkan contoh, harga 1 butir telur adalah, Nah, kita tercetak tebal. Kita beri tanda bintang, Rp. 2000. Rupiah ya. Rp. 2000,00. Kita beri tanda bintang lagi. Maka, Rp. 2000,00-nya ini, akan tercetak tebal seperti ini. Nah, misalkan kombinasi huruf tercoret, misalkan kita salah menulis huruf. Misal, disini saya memberi contoh dengan kalimat, Saya ingin tidur. Nah, tapi tidurnya ini salah ngetik, kawan-kawan. Misalkan karena tipu. Nah, biasanya kita menghapusnya, tapi disini iseng-iseng. Kita menggunakan huruf tercoret, ya. Jadi, misalkan, todurnya ini kita ganti, dengan huruf tercoret. Maksudnya, todurnya ini kita beri, coretan, di tulisannya. Jadi, taruh di sebelah kiri todur, kita kasih, simbol seperti tadi, di sebelah kiri dan kanannya, maka hasilnya akan menjadi tulisan todur yang tercoret. Nah, baru di sebelahnya lagi kita ketikkan kata yang benar. Tidur. Jadi, saya ingin tidur. Nah, jadi seperti itu ya, kawan-kawan. Oke, demikian saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan, terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati